Ya, dan sekarang kita menuju ke Basarnas, kita akan melihat langsung informasi terbaru yang akan disampaikan. Detik ini yang sudah saya confirm, hasilnya adalah untuk penemuan barang atau obyek di luar jenazah, saudara-saudara kita, adalah dua tas hitam, satu koper abu-abu warnanya. Ini dibawa oleh heli Basarnas dari kapal KD Paham. Kemudian penemuan barang atau obyek di luar jenazah adalah potongan tangga, tabung selam, serpihan logam. Ini dibawa oleh kapal polisi Balam 4017 dan kapal polisi Punai 509 yang diambil dari KD Lekir. Kemudian total jenazah sampai detik ini yang sudah saya pastikan, saya confirm. Jumlahnya semuanya ada sembilan. Sembilan itu posisinya, enam sudah terkirim di Surabaya. Dua jenazah sekarang masih berada di Pangkalan Bun dan rencana malam ini akan kita dorong ke Surabaya. Satu jenazah yang sudah saya confirm berada di KRI Yos. Yang masih berada dari sembilan itu, yang masih berada di Pangkalan Bun, dua dan satu di KRI Yos, ketiga-tiganya berjenis kelamin perempuan. Oke, itu hasil hari ini. Kesulitan yang kita hadapi hari ini adalah kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Gelombang di daerah operasi tingginya antara 3 sampai dengan 4 meter. Coba ditampilkan ramalan cuaca, ramalan gelombang, tinggi gelombang. Lihat warna merah ini, ini adalah daerah operasi kita. Cuaca seperti ini, gelombang seperti ini, sesuai dengan ramalan tinggi gelombang yang saya dapatkan selama satu minggu ke depan, saya dan seluruh jajaran, satuan-satuan pelaksana masih akan berhadapan dengan cuaca seperti ini setidaknya sampai dengan tanggal 4 Januari. Kita perhatikan, besok ini adalah tinggi gelombang yang akan kita hadapi untuk operasi besok. Dilihat warna merah demikian besar. Ini menandakan tinggi gelombang bisa antara 3 sampai dengan 4 meter. Kemudian coba hari berikutnya. Terus. Tanggal 4 coba. Jadi kondisi tinggi gelombang ini masih saya dan seluruh jajaran harus kita hadapi sampai dengan setidaknya tanggal 4. Oleh karena itu, dari besok sampai tanggal 4, kita masih berjuang dengan kekuatan yang ada, dengan perhitungan-perhitungan yang kita lakukan, dengan taktis operasi pencarian dan pertolongan yang kita lakukan, maka saya berharap kita masih bisa mendapatkan hasil. Meskipun tidak maksimal oleh karena kita harus berhadapan dengan kondisi yang seperti itu. Sebagai gambaran, mengapa satu jenazah yang tadinya dua di Yosudarsho, hanya bisa kita ambil satu. Itu pun pesawat heli kita tidak bisa mendarat di kapal itu. Sehingga jenazah saudara kita yang satu itu harus kita hoist. Harus kita bawa dengan tali bersama-sama dengan rescuer kita untuk naik ke helikopter. Kemudian mereka harus segera pergi karena cuaca sudah menghadang heli kita. Akhirnya heli tidak bisa kembali lagi ke kapal dan malam ini dengan sangat menyesal, saya tidak bisa membawa yang satu lagi. Terpaksa kita tunggu besok. Ini yang sudah kita confirm. Yang saya maksud jumlah yang sudah di confirm itu adalah yang betul-betul dilaporkan oleh saya dan dilihat langsung oleh para komandan-komandan satuan pelaksana. Masih ada harapan tapi tidak akan saya sebutkan di sini. Sampai nanti harapan beberapa ini bisa dilaporkan dan dilihat langsung oleh para komandan satuan kita. Oke, untuk operasi hari ini seperti itu, untuk besok kita akan mendapatkan bantuan yang tadi datang alat-alat dari Singapura untuk melakukan deteksi obyek di bawah air. Sudah mulai di install di kapal-kapal Singapura. Kapal Barunah Jaya sudah ada di lokasi. Kemudian kapal Geo Survei yang merupakan bantuan dari teman-teman kita, Asosiasi Kontraktor Survei Indonesia, akan sampai pada titik daerah operasi pada pukul kurang lebih 2 dini hari. Oleh karena itu, besok kita akan menggunakan kemampuan alat-alat deteksi bawah air yang berada di kapal Barunah Jaya, yang berada di kapal Geo Survei, ditambah dengan kemampuan-kemampuan sonar dari sistem yang ada di kapal-kapal KRI maupun kapal Amerika. Bapak-Ibu sekalian, ke depan saya prediksi akan terjadi, saya prediksi akan terjadi berbagai simpang siur informasi utamanya, utamanya terhadap jumlah korban, jenis korban, identitas korban. Oleh karena itu, saya tetapkan hari ini, bahwa yang berhak untuk menyampaikan, yang berhak untuk menyampaikan identitas korban yang sudah selesai dilaksanakan proses di DPI, yang berhak saya limpahkan kepada posko DPI Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Oleh karena itu, mulai saat ini kita punya posko 3, posko utama ada di Basarnas, posko taktis operasi pencarian ada di Pangkalan Bun, posko DPI di Surabaya, rumah sakit Bayangkara. nomor yang bisa dihubungi adalah ini. Oleh karena itu, saya berharap dengan kebijakan ini, maka mengurangi simpang siurnya di kemudian hari antara korban yang sudah teridentifikasi, nama, keluarga, dan sebagainya. Kenapa saya putuskan begitu? Itu karena di posko Surabaya, DPI, di sana ada operator Air Asia yang mempunyai list daftar penumpang, di situ ada tim dokter forensik, ada posko DPI, rumah sakit Bayangkara yang berhak untuk menyatakan itu, maka pertanyaan-pertanyaan tentang nama, pertanyaan-pertanyaan tentang jenis kelamin, saya sepenuhnya saya limpahkan kepada posko DPI Surabaya dengan nomor seperti ini. untuk Basarnas, meskipun saya mendapatkan tembusan dari posko itu, tapi saya tidak akan menyampaikan itu, supaya menjadi satu pintu mengenai nama dan identitas dari keluarga kita. mengenai Basarnas yang ada di kantor pusat posko utama dan posko yang ada di Pangkalan Bun, kita bertanggung jawab menyampaikan jumlah temuan korban maupun barang-barang yang ditemukan yang sudah terkonfirmasi. saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, saya mohon kita sama-sama untuk bisa menyajikan informasi yang mendekati akurat dalam kondisi yang seperti ini. untuk besok seluruh unsur-unsur pelaksana pencari dan pertolongan, pencarian pertolongan di daerah operasi, saya akan memberangkatkan bantuan kapal tanker dari SKK Migas. satu, untuk mendukung bekal ulang seluruh unsur-unsur laut yang ada di daerah operasi, supaya mereka tidak harus menuju ke pantai atau titik bekal ulang, tetapi disambut oleh kapal tanker yang ada di daerah operasi, untuk mempunyai singkat waktu, sehingga menjamin tetap hadirnya unsur laut di daerah operasi. yang kedua, saya akan memberangkatkan kapal tunda untuk menghadapi situasi yang berkembang di lapangan. Juga bantuan dari SKK Migas. Dari TNIAL, saya instruksikan komandan unsur laut untuk memberangkatkan satu kapal tanker, KRI sorong untuk mendukung logistik di daerah operasi. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa, mudah-mudahan besok tidak seheramalan cuaca, terutama gelombang, sehingga kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita secara maksimal. Terima kasih. Silahkan pertanyaan. Oke. Tim penyelam sekarang ini berada di KN Kata Maran. Sorry, KN Purworejo. Dari Basarnas. Sebanyak 47 dari Kopaska dan tim penyelam, plus 12 dari Basarnas Special Group. Dengan kondisi gelombang yang seperti ini dan cuaca yang buruk, mereka hari ini sudah mencoba, tetapi tidak bisa maksimal. Dan besok akan diulangi lagi untuk melakukan penyelaman-penyelaman di daerah operasi. Silahkan. Kabarnya upaya penyelaman ini terlambat-lambatnya gara-gara anggota KNKT yang telat gitu Pak. Itu apa benar? Dan memang apa seperti itu, koordinasi bagaimana Pak? Saya pikir ini informasi yang tidak pas ya. Di lapangan banyak sekali berkembang. Yang betul itu mereka sudah berada di KN Purworejo. Dan mereka sudah berusaha untuk mencoba menyelam dengan kondisi gelombang setinggi 4 meter rata-rata. Tim KNKT sekarang sudah berada di Pangkal Mbun. Sedang melakukan tugas dan mereka besok akan kita berangkatkan dengan peralatan yang ada di tim untuk berusaha mencoba menemukan black box atau flight recorder. Oke. Saat ini kapal asing yang stand-by membantu kita. Kapal Jepang sudah berada di Selat Malaka dan mereka mendekati daerah operasi pencarian. Kemudian mereka akan stand-by di luar daerah operasi pencarian. Kemudian pada saat kita perlukan untuk memperkuat di dalam daerah operasi pencarian. Maka mereka saya instruksikan untuk masuk di daerah operasi pencarian. Alat yang kita butuhkan sekarang ini sebenarnya yang utama adalah alat yang bisa mendeteksi benda-benda metal di bawah air yang pada akhirnya kita bisa menyimpulkan letak atau posisi dari bagian pesawat yang besar diharapkan. Di mana posisi itu. Yang kemudian itu menjadi lokes dan menjadi prioritas saya untuk melakukan penyelaman-penyelaman. Sampai detik ini secara formal belum ada yang melaporkan kepada saya. Dan saya confirm di satuan-satuan bawah belum ada yang memastikan sudah menemukan itu. apakah ini berarti bahwa pencarian ini akan sangat bergantung pada alat-alat yang berpengaruhkan, saya pikir alat yang saya sampaikan itulah yang kemudian kita kedepankan menjadi leading sektor kita operasi pencarian ini. Dengan kondisi gelombang yang seperti itu, kapal kita masih bisa bergerak. Alat kita masih bisa bekerja. yang sulit itu adalah pada waktu kita mengevakuasi, pada waktu kita harus menurunkan penyelam, itu dengan kondisi seperti itu, itu ada handicap. Tetapi bukan berarti kita kemudian berhenti tidak melakukan kegiatan operasi pencarian, tetap kita lakukan. Hanya dengan tantangan seperti itu, antara alat manusia dan sistem operasi kita menjadi sedikit terganggu. dibandingkan kalau kondisi cuaca maupun gelombang normal. Jadi semua bisa manuver, semua bisa berjalan, sistem semua itu. Lebih mudah, tapi bukan berhenti kita melakukan tugas-tugas pencarian. Tidak akan kita membiarkan saudara-saudara kita yang ada di bawah sepanjang. Itu kita ketahui dan kita ketemukan. Pada posisi apapun, di dalam, mohon maaf, di dalam bangkai pesawat pun, kalau itu kita ketahui dan kita pastikan, dengan kedalaman rata-rata 25 sampai 32 meter, itu akan kita lakukan upaya-upaya untuk mengevakuasi saudara-saudara kita. Bagaimana? Apapun kondisinya, apapun kondisinya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Saat ini kita sedang berupaya untuk mengirimkan dua jenazah keluarga kita, saudara kita yang ada di Pangkalan Bun, tetapi masih menunggu kesiapan dan kondisi weather di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.